Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja Ini caranya untuk membuat jelly herbal China Pertama-tama kita buat dulu sirupnya Saya sudah menyiapkan 2500 ml air Untuk 10 paket yang ukuran 10 gram jelly Kemudian saya kasih 3 balok gula Jika teman-teman suka manis, gulanya boleh ditambah Boleh juga memakai gula batu Tapi demi kesehatan, saya memakai gula merah Sirupnya sudah mendidih, kita boleh matikan apinya Dan biarkan dia dingin Sekarang kita buka bubuk jelinya Kita akan aduk-aduk dengan menggunakan 100 ml air Lalu tambahkan sirup Usahakan sirupnya sudah agak dingin ya teman-teman Jangan dulu dinyalakan apinya Kita aduk-aduk Sampai bubuk jelinya itu benar-benar larut dalam air Sekarang saya mau merebus bubuk jelinya Bersama sirup yang tadi saya bikin Jika teman-teman punya pandan Teman-teman waktu merebus sirup Boleh ditambahkan pandan Karena saya tidak ada Saya akan menggunakan bubuk vanila Jeli herbalnya sudah mulai mendidih Dan sudah mengental Saya matikan kompornya Dan saya siap-siap menuangkannya ke dalam wadah Maaf ya teman-teman Ada kesalahan teknis Ketika menuangkan anggar jeli ke dalam wadah Saya malah men-shoting wajah saya Saya tidak men-shoting jeli herbalnya teman-teman Jadi minta maaf ya Tapi sebenarnya dituang seperti biasa saja ke dalam wadah Nah agar jelinya sudah dingin Sudah membeku Saya mau siap taruh di kulkas Seperti ini hasilnya teman-teman Jadi kalau untuk satu bungkus yang isi serat 10 ml itu Airnya 250 ml ya teman-teman Nyati jadinya tuh halus Lembut Kenyal Tidak lembek Dan juga tidak keras Ini adalah cara yang kedua Saya akan membuatnya empat bungkus saja Ini masih seperti yang tadi Ukuran 10 ml Saya buka Lalu seperti tadi Kita larutkan bubuk jelinya dengan sedikit air Secukupnya saja Kira-kira jelinya bisa diaduk-aduk Dan bisa basah semuanya menggumpal Lalu tambahkan 1000 ml atau 1 liter air ya teman-teman Jadi bedanya itu Kalau yang pertama Kita merebusnya dengan sirup Kalau yang kedua dengan air saja ya teman-teman Jadi kalau yang pertama ada rasanya agak manis Kalau ini tawar tidak manis Nanti kalau pas waktunya makan Biasanya ditambahkan madu Atau sirup seperti marjan Atau bisa juga susu kental manis Memakai sirup Ataupun memakai air Hasilnya sama-sama lembut Dan sama-sama kenyal Lihatlah teman-teman Ini pun halus Dan enak Makan jeli herbal itu sangat bagus untuk kesehatan Selain dimakan begini Bisa juga dicampurkan pada es campur Atau bisa juga pada salad buah Jika dicampurkan dengan bubur mutiara Dan aneka buah-buahan warna-warni Akan sangat cantik sekali Karena sekarang sudah musim panas Makan jeli herbal itu sangat nikmat Nah guys sekarang kita coba Kudingnya mau saya makan Lembut sekali Enak Manisnya pas Dan gak terlalu keras Juga gak terlalu lembek Enak banget guys Terima kasih